Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 23 WEHWA yang sejak tadi mendengarkan ucapan Bun Sam kini menjadi kagum bukan main. Tak disangkanya sama sekali bahwa Bun Sam bukan saja memiliki ilmu silat yang amat liai, jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandainya, atau kepandain Uikong, atau bahkan tingkat kepandain Mendiang Ong Siong Li sekalipun, akan tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan mendalam tentang kehidupan rakyat. Maka ia pun ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekarang kami berdua menganjurkan kepada kalian semua, pertama-tama kepada Kepala Dusun Gansiki. Jadilah pemimpin rakyat dusun yang bijaksana, adil dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Jangan menuruti kemurkaan nafsu sendiri untuk menumpuk harta kekayaan dengan kera menerima suapan dari para hartawan dan penindasan terhadap yang miskin dan lemah. Kalau engkau tidak sanggup melakukan semua syarat itu, lebih baik sekarang juga engkau meletakkan jabatanmu. Kalau engkau sanggup, laksanakanlah dengan benar karena kalau lain kali kami lewat di sini dan mendengar engkau masih melanjutkan sikap dan perbuatanmu yang lalu, terpaksa kami akan memberi hajaran keras kepadamu akan saya perhatikan dan saya taati petunjuk tai hiap kata Gansiki dengan suara merendah. Dan engkau, bukau su, mulai sekarang bubarkan semua anak buahmu yang hanya terdiri dari tukang pukul yang tiada gunanya. Buktinya mereka melarikan diri ketika gerombolan datang. Mulai sekarang yang menjadi penjaga keamanan dusun adalah para pemuda dusun yang ratusan jumlahnya. Engkau bertugas melatih ilmu silat kepada mereka, tanpa memeras. Dan engkau tidak boleh melaksanakan semua perintah yang tidak benar dari kepala dusun atau para hartawan dengan upah besar. Kalau ratusan orang laki-laki yang masih muda itu bersatu padu dan menjaga keamanan, kiranya tidak ada gerombolan yang berani mengganggu. Sanggupkah engkau saya sanggup, tai hiap, jangan hanya mengatakan sanggup akan tetapi tidak kau laksanakan, bukau su kata wehwa. Kalau lain hari aku mendengar engkau tidak melaksanakan apa yang kau janjikan itu, lihat ini gadis itu menjulurkan tangannya pada ujung batu marmar tebal meja itu dan sekali mengerahkan tenaga, ujung batu marmar itu telah diremasnya hancur menjadi tepung. Melihat ini, wajah bukau su menjadi pucat. Sebagai seorang ahli silat dia tahu benar betapa dasyatnya tenaga gadis itu. Saya akan melaksanakan apa yang telah saya janjikan, nih hiap katanya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik, parawan GWE, hartawan, dan juga kalian yang mewakili penduduk miskin. Kaya dan miskin bukan hal yang perlu dipertentangkan, bahkan yang kaya dan yang miskin itu dapat saling melengkapi karena kedua pihak saling membutuhkan. Apa jadinya kehidupan ini kalau semua orang kaya raya? Tentu tidak ada yang bekerja di sawah, tidak ada yang berjualan, tidak ada yang membuat pakaian sehingga setiap orang kalau membutuhkan sandang, pangan, papan harus mencari dan membuat sendiri. Pendeknya, kalau semua orang itu kaya raya, kehidupan tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada yang mengerjakan untuk mengadakan apa yang dibutuhkan untuk hidup. Sebaliknya, kalau semua hidup miskin, kehidupan akan menjadi sengsara, serba kekurangan dan akhirnya akan saling berebutan. Karena itu, ada yang kaya dan ada yang melarat itu baik sekali. Keduanya dapat saling bekerja, saling membantu sehingga kehidupan rakyat pada umumnya dapat makmur dan sejahtera. Tidak kekurangan sandang pangan, papan. Akah tetapi, kedua pihak haruslah hidup yang benar dan baik, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan adanya yang kaya, maka dia dapat memodali perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan adanya yang miskin, maka tersedia tenaga kerja. Yang kaya membutuhkan yang miskin sebagai karyawannya, yang miskin membutuhkan yang kaya untuk lapangan kerja. Karena itu, yang kaya harus membagi hasil keuntungan perusahaannya karena para pekerja itulah yang memiliki jasa atas kemajuan perusahaannya. Yang kaya harus mencukupi kebutuhan para pekerjanya dan terbuka hati dan tangannya untuk menolong mereka yang kekurangan. Di lain pihak, yang miskin harus rajin bekerja dengan jujur dan setia karena perusahaan di mana mereka bekerja merupakan sumber kehidupan dia dan keluarganya. Dengan demikian, maka mereka saling membutuhkan akan tetapi juga saling dibutuhkan. Kedua pihak memberi dan mengambil. Hubungan antara mereka menjadi akrab dan baik, tidak ada yang meninggikan, tidak ada yang merendahkan. Kalau sudah begitu, maka apabila terjadi suatu gengguan seperti tadi, maka seluruh penduduk akan bangkit, bersatu untuk melawan dan menghalau pengganggu kehidupan mereka. Mengertikah kalian apa yang kami maksud? Para hartawan itu mengangguk-angguk dan tampaknya senang dan setuju. Dua orang wakil penduduk yang miskin tersenyum. Alangkah akan berbahagianya kami kalau terjadi seperti yang Tai Hiap maksudkan. Kalau kehidupan kami terjamin, tentu saja kami akan bekerja dengan rajin dan setia menjaga sumber kebutuhan hidup kami. Kami juga akan merasa senang sekali kalau semua penduduk dapat hidup rukun, bersatu seperti itu, kata seorang hartawan. Nah, kalau begitu mulai sekarang ubahlah semua keadaan yang pinjang ini. Cukupilah kebutuhan penduduk yang miskin. Beri mereka penghasilan yang dapat menjamin tercukupnya sandang pangan mereka sekeluarga. Mereka akan bekerja dengan rajin sehingga hasil sawah ladang tentu akan bertambah dan semua dapat mengalami kemakmuran. Dan untuk pelaksanaan keadaan baru ini, harus dilaksanakan oleh gan cungcu dengan adil dan bijaksana. Bukawusu boleh mulai memilih mereka yang muda sebanyaknya, melatih ilmu silat kepada mereka agar setiap saat ada bahaya mengancam, penduduk sendiri yang akan menghalau para pengacau. Ketika dua orang wakil itu diperkenankan tun untuk mengabarkan kepada semua penduduk yang berkumpul di pekarangan gedung kepala dusun, mereka berdua lalu bicara dengan lantang di tepi serambi, menceritakan rencana perubahan mengenai keadaan penduduk dusun itu seperti yang dianjurkan oleh kedua orang pendekar dan telah disetujui semua pihak. Mendengar ini, penduduk itu bersorak-sorai dan tertawa-tawa gembira, ada yang menari-nari bahkan ada yang menangis terseduh-seduh. Baru mendengar beritanya saja mereka sudah demikian gembira, apalagi kalau berita itu sudah menjadi kenyataan. Enyahlah lapar dan dingin. Minggatlah duka nestapa. Pergilah iri dan dengki. Para hartawan, kepala dusun Gansiki, dan buswi kepala pengawal tertarik dan menghampiri ke tepi serambi. Melihat penduduk begitu gembira, mereka dicekam keharuan dan mereka menyadari bahwa selama ini mereka memang telah menempuh jalan susat, mencari keuntungan dengan menari di atas penderitaan orang-orang lain. Dengan terheran-heran mereka menemukan kenyataan aneh bahwa Kebahagiaan orang-orang di bawah itu bukan hanya mengharukan, akan tetapi juga mendatangkan perasaan bahagia yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Belum juga melaksanakan semua rencana tadi, mereka sudah merasa berjasa, bermanfaat. Hidup mereka kini mempunyai tugas tertentu. Hidup mereka kini berguna bagi banyak orang. Mereka diberi kesempatan untuk menjadi alat penyalur berkahtian, Tuhan, kepada banyak manusia. Akan tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, mereka terbelalak karena mereka tidak melihat lagi Bunsem dan WEHWA. Airh, kemana perginya kedua pendekar itu tanya seorang hartawan. Mereka semua, sepuluh orang itu mencari-cari dengan pandang mat mereka, akan tetapi tidak tampak bayangan dua orang yang tadi duduk menghadapi meja dan bicara dengan mereka. Hem, tentu mereka telah pergi dengan diam-diam kata yang lain. Bukan main. Mereka seperti dewa saja, dapat menghilang begitu saja kata Busui, guru silat itu. Dia tahu bahwa beberapa orang yang pernah mengajarkan ilmu silat kepadanya tidak mungkin mampu menandingi ilmu silat dua orang pendekar itu. Ah, sungguh menyesal sekali kata Kepala Dusun. Kita belum sempat mengaturkan terima kasih, menjamu mereka dan yang lebih kita sesalkan lagi, kita belum sempat mengetahui nama kedua pendekar itu Kepala Dusun Liok Teng lalu berseru kepada semua penduduk yang masih bergembira ria di bawah serambi, di atas pekarangan gedungnya. Hai, saudara-saudara sekalian, penduduk Dusun Liok Teng. Apa yang kalian dengar dari keterangan dua orang wakil kalian tadi semua benar belaka. Aku sebagai Kepala Dusun bertanggung jawab dan tugaskulah untuk mengatur agar semua yang diperintahkan kedua orang pendekar penolong kita itu terlaksana dengan baik. Kami semua telah menyadari kekeliruan kami selama ini dan mulai hari ini, kita semua akan memulai kehidupan baru yang tenteram dan makmur, bersatu pada membangun Dusun kita. Para penduduk menyambut ucapan kepala Dusun mereka itu dengan gembira sekali. Di antara keriluhan sorak-sorai penduduk, Gan Cungcu menghadapi delapan orang hartawan dan berkata lirih yang hanya didengar oleh mereka dan buka usu. Maaf, cuy, kalian, kalau mulai detik ini, kita harus mengubah hubungan kami menjadi sewajarnya. Mari berlumba melakukan kebaikan untuk rakyat kita, delapan orang hartawan itu mengangguk-angguk. Dan engkau, buka usu, laksanakan perintah tai hiap dan li hiap tadi, kata pula Gan Cungcu kepada buka usu dan bekas komandan pasukan keamanan itu mengangguk. Mereka semua, juga para penduduk, merasa menyesal sekali bahwa kedua orang pendekar itu telah menghilang dengan diam-diam. Pemuda dan gadis perkasa itu bukan hanya mendatangkan keadaan hidup baru bagi semua penduduk, akan tetapi juga tadi telah menyelamatkan semua barang berharga yang akan dirampok penjahat, menyelamatkan pula para gadis yang akan diculik, dan barangkali juga menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman gerombolan. Sementara itu, selagi semua penduduk Liokteng gembira, Bunsem dan WEHWA sudah pergi jauh meninggalkan dusun itu. Mereka tadi sengaja meninggalkan tempat itu secara diam-diam karena mereka tidak ingin disanjung-sanjung. Setelah jauh meninggalkan dusun Liokteng, mereka lalu berjalan biasa dengan langkah santai. Semko, luar biasa sekali apa yang kau lakukan tadi, WEHWA memuji temannya. Ah, tidak, HW amoi. Memang si yogianya demikianlah sikap setiap orang manusia, berbuat kebaikan berguna bagi orang lain sekuat kemampuan dan keadaan masing-masing. Kalau kita dapat melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain, terutama orang banyak kalau mungkin, maka baru kita menyadari bahwa untuk itulah kita hidup. Saling tolong, saling bantu. Sayang, sebagian besar orang hanya mengerahkan segala kemampuan mereka hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri mereka sendiri tanpa memperdulikan keadaan orang lain, seolah orang seperti itu lupa bahwa dia tidak mungkin hidup seorang diri saja di dunia ini. Kita hidup saling bergantungan, saling membutuhkan. Tidak pantas kita hidup kalau hanya dapat meminta, tanpa memberi yang berarti kita hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Semko, apakah engkau yakin bahwa dusun Liokteng akan dapat berubah menjadi dusun yang makmur bagi semua penduduknya, tanpa kecuali, aku yakin hal itu akan tercapai kalau saja setiap orang setia melakukan kewajiban masing-masing. Kalau para pekerja dengan rajin, jujur dan setia maka hasilnya tentu akan berlipat ganda. Si pemilik modal menjamin kehidupan mereka sekeluarga dengan cukup sebagai bagian mereka atas hasil pekerjaan itu, maka semua pihak akan merasa berbahagia dan keadaan itu akan mendatangkan kemakmuran dan persatuan yang kokoh kuat. Akan tetapi kalau mereka itu hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing, tentu saja kemakmuran tidak akan tercapai dan persatuan juga menjadi retak. Kekacauan dan kelemahan timbul, sayang, sebagian orang hanya menuntut hak tanpa mau melaksanakan tugas dengan baik, semkel, pemuda itu menghela nafas panjang. Hal itu merupakan kenyataan yang pahit, hawe amoi. Akan tetapi kesemuanya itu terpulang kepada pribadi masing-masing, apakah dia ingin mengisi hidup yang tak berapa lama ini dengan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain ataukah dia hanya menghabiskan waktu selama hidupnya hanya untuk memenuhi kepentingan dan kesenangan diri sendiri belaka tanpa memperdulikan keadaan orang lain. Hidup seperti itu tiada bedanya dengan kehidupan binatang, Wah, kalau engkau bersikap dan bicara seperti ini, Semko, engkau mengingatkan aku kepada suhuku, dan kepada kakak Wee Kiang, Suhu Musin Kiam Lojin memang seorang bijaksana dan Wee Kiang juga seorang yang baik budi dan luas pengetahuannya. Setiap orang manusia seyogianya mengerti akan makna kehidupan ini, mengenal diri pribadi sedalam-dalamnya sehingga mudah menyadari akan setiap kesalahan dan dapat segera mengubahnya. Setiap orang manusia patut menyadari bahwa dia diciptakan Tuhan hidup di dunia ini agar dia berguna bagi manusia dan dunia, bukan setadar makan tidur dan terombang ambing antara kesenangan dan kesusahan, lalu mati tanpa meninggalkan kesan. Lebih celaka lagi kalau sampai kita tersesat, bukan melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi manusia dan dunia, melainkan melakukan kejahatan yang mencelakakan manusia lain dan mengotori dunia. Mereka melanjutkan perjalanan dan dalam diri pemuda itu Wee Hwa merasa mendapatkan seorang sahabat yang dapat pula dijadikan guru atau pembimbing dalam kehidupan. Mereka melanjutkan perjalanan dan karena Bunsem ingin mendahulukan keperluan Wee Hwa, maka dia mengajak Wee Hwa untuk berjalan menuju Hengsan, pegunungan tempat tinggal Sin Kiam Lojin yang ingin dikunjungi gadis itu. Setelah tiba di sebuah kota, Wee Hwa membeli dua ekor kuda untuk tunggangan mereka karena mereka telah meninggalkan kuda mereka di dusun itu dengan diam-diam. Karena tidak ingin ada orang mengetahui kepergian mereka, maka mereka terpaksa meninggalkan dua ekor kuda itu dan kini Wee Hwa menggunakan uang bekal pemberian kedua orang kakak angkatnya untuk membeli dua ekor kuda. Setelah mendapatkan dua ekor kuda yang baik dan kuat, Siye Bunsem dan Lim Wee Hwa melanjutkan perjalanan mereka. Derap kaki kuda mereka meninggalkan kota itu, makin lama semakin sayut lalu tak terdengar lagi. Mereka berdua menuju hengsan yang cukup jauh dari situ dan siap-siaga menghadapi segala pengalaman baru dengan bekal sikap pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan yang didasari keangkara murkaan manusia yang disesatkan iblis melalui nafsu-nafsu daya rendah yang berada dalam diri setiap orang manusia. Pek Khawe Asyanli duduk termenung di depan pondoknya di lereng bukit ayam emas. Pagi itu udaranya cerah, sinar matahari yang masih muda mendatangkan kehangatan mengusir sisa hawa dingin berkabut yang ditinggalkan seng malam. Wanita cantik yang tampak berusia 20 tahun walaupun usianya sudah 30 tahun itu selama beberapa minggu ini tampak burung. Ia kini tinggal seorang diri saja di pondoknya karena ia telah membunuh Ahwi dan Akwi, dua orang gadis pelayannya karena mereka telah berjina dengan Tiok Kamki yang menjadi kekasihnya. Perginya Kamki membuat ia sedih dan kecewa sekali. Ia tergila-gila kepada pemuda itu, bukan hanya karena pemuda itu tampan dan memiliki daya tarik yang amat kuat, juga masih perjaka ketika pertama kali bertemu dengannya, akan tetapi terutama sekali karena pemuda itu amat lihai sehingga dapat diandalkan dan akan memperkuat kedudukannya, dapat membelanya kalau ia mendapat serangan musuh-musuhnya. Pek Hwe Asian Li tahu bahwa ia dimusuhi para pendekar, terutama setelah ia dibantu oleh Kamki, telah membunuh siang Tsu Sen Heng Te, tiga kakak beradik bergolok pasangan, tiga orang pendekar yang memusuhinya karena ia mereka ketahui sering menculik pemuda-pemuda dan membunuh mereka kalau ia sudah merasa bosan mempermainkan mereka. Semenjak ia membunuh Ahwi dan Akwi, dan Kamki pergi meninggalkannya, kemudian ia menyuruh dua gadis kembar Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang untuk mencari dan membunuh Kamki, ia tidak betah tinggal di lereng bukit ayam emas. Ia telah mencoba menghibur diri dengan pergi ke tempat jauh dari bukit itu dan bersenang-senang dengan pemuda yang dapat diculik dan dibujuknya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena setelah ia bertemu dengan Kamki tidak ada lagi pria yang dapat menewaskan hatinya. Ia segera merasa bosan dan akhirnya ia kembali ke pondoknya dan seringkali termenung. Ia diam-diam merasa bingung. Ada perasaan dendam kepada Kamki karena pemuda itu meninggalkannya, akan tetapi juga ada rasa rindu kepada pemuda itu. Maka, diam-diam ia merasa menyesal mengapa ia menyuruh dua orang adik. Misalnya, sepasang gadis kembar itu untuk mencari dan membunuh Kamki. Sepasang gadis kembar itu kini lihai sekali setelah menjadi murid Hoasan Kuibo, kalau sampai mereka berhasil membunuh Kamki, ia akan merasa kehilangan dan bersedih sekali. Akan tetapi semua itu telah terlanjur dan inilah yang membuat ia kini seringkali termenung dengan murung. Terdengar bunyi kicau burung di atas pohon yang tumbuh di depan pondok itu. Pek Hawe Asyan Li mencari dengan pandang matanya dan ia melihat dua ekor burung sedang berkicau dan bercumbu di atas ranting pohon. Melihat kemesraan sepasang burung itu, timbul perasaan iri yang membuat hatinya seperti terbakar. Ia segera mengambil sepasang sumpit yang tadi ia pergunakan untuk sarapan bubur dan sekali kedua tangannya bergerak, dua batang sumpit itu meluncur seperti anak panah menuju ke atas pohon dan beberapa detik kemudian tubuh dua ekor burung itu jatuh ke bawah pohon, terkapar mati dengan tubuh tertusuk sumpit. Tiba-tiba terdengar orang bertepuk tangan dan Pek Hawe Asyan Li cepat bangkit berdiri dan memutar tubuhnya. Ia terbelalak, akan tetapi wajahnya berseri ketika ia melihat Kamki telah berdiri di situ dengan senyumnya yang selalu terbayang olehnya. Koma kau tanda seru katanya dan suaranya terdengar aneh karena mengandung bermacam perasaan. Ada kejutan, ada kegembiraan, akan tetapi bercampur dengan kemarahan, juga keharuan. Kamki memperlebar senyumnya dan sepasang matanya memandang dengan sinar penuh kasih sayang, sinar mati yang sempat membuat wanita itu tergila-gila. Sian Li, aku datang karena sudah tidak dapat menahan rasa rinduku kepadamu. Akan tetapi sebelumnya agaknya kita harus menjernihkan dulu kekeruhan yang ada di antara kita. Boleh aku duduk dan kita berbicara dari hati ke hati. Sebetulnya Pek Khawe Asian Li merasa gembira sekali dan ingin dia menyambut kemunculan pemuda itu dengan pelukan kasih sayang. Akan tetapi sebagai wanita ia mengambil sikap seolah ia tidak acuh dan berkata dengan dingin, silakan, Kamki bukan orang bodoh. Dia sudah mengenal baik wanita itu, maka dari sinar mati Pek Khawe Asian Li saja dia sudah mengetahui bahwa wanita itu menyambut kedatangannya dengan penuh gairah cinta. Dia lalu duduk di atas kursi, berhadapan dengan Pek Khawe Asian Li. Lalu dia mengambil sebuah peti berukir kecil dari sakunya dan memberikannya kepada Pek Khawe Asian Li. Ini aku membawa sedikit hadiah untukmu. Terimalah, Pek Khawe Asian Li, dengan tetap mengambil sikap ogah-ogahan wanita itu menerima peti kecil itu dan meletakkan di atas meja yang berdiri di antara mereka. Buka dan lihatlah isinya, Sian Li, Pek Khawe Asian Li adalah seorang wanita yang memiliki banyak harta benda, tentu saja ia tidak membutuhkan barang apapun. Ia mampu membeli perhiasan yang bagaimana bagus dan mahal pun, bahkan ia pun akan dapat dengan mudah mencuri barang indah yang diinginkannya kalau ia tidak mampu membelinya. Akan tetapi, pemberian dari pemuda itu diam-diam membuat jantungnya berdebar, penuh kegembiraan karena hadiah dari seorang pria menunjukkan akan cinta pria itu kepadanya. Dibukanyalah tutup peti itu. Sebuah hiasan rambut dari emas dengan permata indah berkilauan menyambut pandang matanya. Ia girang sekali, akan tetapi menahan mulutnya agar tidak menyuarakan perasaan hatinya. Ia bahkan menutup kembali peti itu. Kam Ki, apa yang akan kau bicarakan untuk menunjukkan kemarahannya? Ia tidak lagi menyebut kakak kepada Kam Ki yang sesungguhnya memang antara tujuh tahun lebih muda daripadanya. Aku ingin bicara dengan Bu tentang hubungan kita yang terputus secara mengecewakan. Hem, siapa yang bikin putus? Engkau meninggalkan aku tanpa pamit memang benar. Aku mengakui itu, akan tetapi, Sian Li, kepergianku itu adalah untuk menjaga agar jangan terjadi pertentangan dan keributan di antara kita. Melihat engkau membunuh Ahwi dan Akwi, maka aku rasa lebih baik kalau untuk sementara aku pergi dan menjauhkan diri darimu agar tidak terjadi keributan, pek hawe Asian Li cemberut. Tentu saja aku membunuh mereka karena mereka berani main gila dengan Buaih, engkau tidak adil, Sian Li. Kita saling mencinta, akan tetapi tidak harus saling mengikat. Engkau boleh berhubungan dengan laki-laki lain, mengapa aku tidak boleh? Itu tidak adil namanya. Sekarang begini, Sian Li. Setelah berpisah darimu, baru aku merasa amat kehilangan dirimu dan aku merasa rindu padamu. Nah, ku harap engkau suka bersikap jujur. Bagaimana perasaanmu terhadap diriku? Apakah sekarang menjadi benci dan tidak mau bersahabat lagi dengan aku? Akui saja terus terang, Hem, kalau mau bersahabat lagi bagaimana dan kalau tidak bagaimana nah? Pertanyaan itu aku suka, Sian Li. Kita harus jujur dan terbuka dalam hubungan kita. Kalau engkau tidak mau bersahabat lagi, aku akan pergi dan tidak akan mendekatimu lagi. Kita boleh tidak bersahabat, akan tetapi tidak perlu bermusuhan. Sebaliknya, kalau engkau ingin bersahabat lagi, aku akan merasa senang sekali. Akan tetapi dalam hubungan kita itu kita harus tetap bebas. Engkau boleh saja berhubungan dengan laki-laki lain, demikian pula aku boleh berhubungan dengan wanita lain. Bukankah ini adil namanya? Kita dapat saling membantu dalam segala hal, jadi sama-sama untung, sama-sama senang. Bagaimana pendapatmu sampai lama pek hawe Sian Li terdiam, berpikir dan mempertimbangkan dalam hatinya. Kemudian wajahnya berseri dan bibirnya yang tadinya cemberut itu kini tersenyum. Ia menyadari bahwa usul pemuda itu memang cocok dengan isi hatinya. Ia sendiri pun akhirnya akan bosan dengan Kamki dan menginginkan teman pria baru. Dan memang akan menyenangkan sekali kalau mereka berdua tetap bebas. Dan selain Kamki merupakan pria yang dapat menyenangkan hatinya, pemuda itu pun dapat menjadi kawan, bahkan pelindung yang amat boleh diandalkan dengan kesaktiannya. Anak nakal, tega benar engkau meninggalkan aku kesetian seorang diri sampai begitu lama. Kau kira hanya engkau yang rindu. Aku pun rindu setengah mati, kau bocah nakal. Jadi engkau setuju dengan syaratku tadi tentu saja, bodoh. Kenapa tidak dari dulu kau katakan kepadaku? Engkau sebaliknya malah minggat kedua orang itu sama-sama bangkit berdiri dan saling berpelukan dengan mesra. Keduanya menumpahkan rasa rindu dengan bercinta sepuas hati mereka. Setelah mereka mendapat kesempatan bercakap-cakap, Kamki berkata, Sian Li, engkau menyuruh dua gadis kembar Ken untuk membunuhku, bukan pek hawe Sian Li menciumnya dan menjawab manja. Habis, engkasih yang membuat aku susah dan marah, pergi minggat begitu saja. Memang aku menyuruh mereka untuk mencarimu dan membunuhmu, sungguh pun setelah mereka pergi aku merasa menyesal sekali, takut kalau engkau benar-benar terbunuh. Akan tetapi syukur engkau selamat? Kekasihku Kamki tertawa. Hihi, kau kira dua orang gadis kembar itu mampu mengalahkan aku? Tidak, mereka tidak mampu mengalahkan aku, akan tetapi mereka pun agaknya mengkhianatimu, Sian Li, karena mereka berdua telah bergabung dengan para pendekar yang memusuhi aku dan perkumpulan yang ku pimpin, yaitu Pek Lian Kau, Kamki lalu menceritakan tentang penyerbuan Ong Siong Li, Wikong dan Lim Wee Hwa yang kemudian bersatu dengan dua gadis kembar utusan Pek Hwa Asian Li itu. Akan tetapi Kamki sama sekali tidak menyebut nama Sia Bun Sam sehingga Pek Hwa Asian Li mengira bahwa kekasihnya ini kalah karena dikeroyok banyak orang, termasuk dua orang gadis kembar adik misalnya itu. Selama beberapa hari, Kamki dan Pek Hwa Asian Li bersenang-senang melepaskan kerinduan hati mereka. Segala sesuatu tampak indah bagi Pek Hwa Asian Li. Dilubuk hatinya, wanita ini harus mengakui bahwa ia benar-benar jatuh cinta kepada Kamki. Bukan sekedar cinta berahi yang selama ini membuatnya mabok. Kini ia benar-benar mencinta Kamki, bukan memperalap Kamki untuk memuaskan nafsu berahinya seperti terhadap para pemuda lain yang pernah ia permainkan, melainkan sungguh-sungguh mempunyai perasaan kasih sayang, ingin membahagiakan, ingin membela dan siap berkorban apapun demi membahagiakan pemuda ini. Kurang lebih dua pekan kemudian, pada suatu senja, Kamki dan Pek Hwa Asian Li duduk berdua di ruangan depan pondok. Mereka tampak santai dan wajah Pek Hwa Asian Li tampak lebih cantik daripada biasanya. Kini sepasang matanya bersinar lembut, mulutnya selalu memayangkan senyum dan gerak-gerik tubuhnya nampak lembut, santai dan malas, seperti seekor harimau betina yang ketenangan sehingga menjadi malas. Mereka duduk berdampingan di atas bangku dan dengan malas dan manja Pek Hwa Asian Li menyandarkan kepalanya di dada Kamki. Sian Li, sungguh tidak baik kalau kita berdua hanya begini saja seperti ini, tinggal di tempat sunyi ini dan tidak melakukan apa-apa, kekasihku, mengapa engkau berkata demikian? Bukankah kita berdua merasakan kesenangan berdua seolah kita berada di sorga akan tetapi kalau begini terus dapat membosankan, Sian Li. Pek Hwa Asian Li bangkit duduk dan menatap tajam wajah pemuda itu. Bosan. Kamki, apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau bosan kepadaku? Kamki tersenyum dan merangkul. Bodoh, siapa bisa bosan padamu, Sian Li? Bukan engkau yang membosankan, melainkan keberadaanku di tempat sunyi ini, hanya makan tidur dan tidak mempunyai kegiatan apa-apa. Dengar, Sian Li. Aku pernah merasakan kesenangan besar ketika aku memimpin banyak anak buah di Pek Lian Kau. Aku merasa mempunyai kekuasaan dan mempunyai kedudukan yang kuat. Nah, aku merindukan keadaan seperti itu. Setelah kini kita bersatu, maka kita menjadi lebih kuat dan kalau kita dapat membentuk suatu perkumpulan yang kuat, dengan anak buah yang banyak, maka kita dapat hidup sebagai seorang raja yang memiliki pasukan wah, terserah kepadamu, Kamki. Aku setuju dan mendukung niatmu itu dan aku akan selalu menyertai dan membantumu. Lalu, apa yang hendak kau lakukan sekarang begini, Sian Li? Kalau engkau mendukung keinginanku, besok kita pergi meninggalkan tempat sunyi ini. Aku akan mencari sisa-sisa dari mereka yang dulu menjadi anak buahku. Kita bersama lalu menghimpun tenaga, mengumpulkan orang-orang yang pantas menjadi anak buah kita, lalu memilih sebuah tempat yang baik untuk kita jadikan sarang perkumpulan kita. Kalau keadaan kita sudah kuat seperti itu, kita tidak perlu takut lagi menghadapi permusuhan dengan mereka yang menamakan dirinya pendekar. Bahkan akan kita basmi satu demi satu mereka yang memusuhi kita. Bagaimana pendapatmu, Pek Hawe Asian Li memandang kekasihnya dan tersenyum manis? Ah, bagus sekali, Kamki. Aku mendukung sepenuhnya mereka berangkulan dan bermesraan kembali. Akan tetapi tiba-tiba Kamki melepaskan rangkulannya. Dengar, ada yang datang berkuda Pek Hawe Asian Li juga mendengarkan. Sejenak mereka berdiam diri, mendengarkan penuh perhatian. Benar, ada dua ekor kuda mendaki puncak. Hem, mungkin sekali mereka adalah dua orang adik misanku yang kembar itu, Kamki. Agaknya mereka kembali ke sini. Kalau begitu, aku harus bersembunyi dulu, keluar dari pondok. Aku menantimu di Guha Karang dan nanti engkau datang menemuiku setelah menyambut kedatangan mereka. Baik, Kamki, pergilah, Kamki lalu keluar dari pondok melalui pintu belakang dan terus pergi ke sebuah gua yang berada sekitar setengah li, mil, dari pondok itu. Sementara itu, dengan hati tegang karena sudah mendengar bahwa dua orang adik misannya itu membalik, bersatu dengan para pendekar memusuhi Kamki, Pek Hawe Asian Li berdiri menanti datangnya dua orang penunggang kuda yang telah terdengar derap kaki kudanya sebelum kelihatan. Setelah dua orang pemuda itu muncul, Pek Hawe Asian Li melihat bahwa seorang di antara mereka adalah Ken Gin Siang akan tetapi orang kedua adalah seorang pemuda bertubuh tinggi tegap dan berwajah ganteng, berusia sekitar 22 tahun yang ia tidak kenal. Dua orang itu setelah tiba di pekarangan pondok lalu turun dari atas kuda mereka. Ui Kong, pemuda itu, membantu tunangannya. Menambatkan kuda mereka pada sebatang pohon, kemudian mereka melangkah maju menghampiri Pek Hawe Asian Li yang masih berdiri menanti di depan pintu pondok. Hem, engkau baru datang, agin tegur Pek Hawe Asian Li, dengan hati bimbang. Dua macam perasaan teraduk dalam hatinya ketika ia melihat Ken Gin Siang. Ia girang bahwa Gin Siang dan Kim Siang tidak berhasil membunuh Kam Ki, akan tetapi ia juga penasaran mendengar betapa dua orang adik misalnya itu kini bersatu dengan para pendekar. Gin Siang menghampiri sampai ke depan Pek Hawe Asian Li dan memberi normat, lalu memperkenalkan. Enci Hwa, ini adalah tunanganku, namanya Ui Kong. Kong Ko inilah Enci Pek Hawe Asian Li yang juga menjadi guru pertamaku, Ui Kong memberi hormat dan Pek Hawe Asian Li mengamati wajah pemuda ini dengan sinar matukagum. Seorang pemuda yang tampan dan gagah, menggeirahkan sekali, bisik hati akal pikirannya yang memang selalu tertarik dan bergeirah setiap melihat seorang pria yang tampan. Kalian masuklah, kita bicara di dalam, Agin, mereka bertiga masuk dan duduk di ruangan depan. Untung bahwa di situ tidak terdapat tanda-tanda kehadiran Kam Ki, pikir Pek Hawe Asian Li sambil mengerling ke sekitarnya. Agin, mana Akin dan apa artinya engkau memperkenalkan saudara Ui Kong ini sebagai tunangan Mugins yang merasa heran mengapa kakak misalnya ini tidak menanyakan tentang tugas yang diberikan kepada ia dan saudara kembarnya, tidak bertanya tentang hasil usaha mereka membunuh Kam Ki. Akan tetapi ia ingin menceritakan semua yang terjadi. Begini, MC Hwa. Pertama-tama saya hendak melaporkan bahwa kami berdua telah berhasil bertemu dengan Kam Ki dan menyerangnya. Akan tetapi dengan menyesal saya beritahukan bahwa dia dapat lolos dari tangan kami karena memang dia memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali dan dia telah menjadi pimpinan Pek Lian Kau. Kami berdua bahkan tertawan olehnya karena kami pingsan ketika dia mempergunakan peledak yang mengandung obat dius. Untunglah munculkan Da Ui Kong ini dan kawan-kawannya sehingga kami dapat terbebas dari bahaya. Kami berdua bersama Kong Ko dan kawan-kawannya berhasil menghancurkan perkumpulan itu akan tetapi Kam Ki dapat meloloskan diri. Kemudian, kami berdua menemukan jodoh kami, MC. Kim Siang bertunangan dengan kakak Ui Kiang dan aku bertunangan dengan Ui Kong ini. Hakim tertinggal di kota Kilok membantu tunangannya mengurus perusahaan dan mewakilkan aku dan Kong Ko untuk menghadap Enci dan memberi kabar tentang semua yang ku ceritakan itu. Sebetulnya, di dalam hatinya Pek Hwa Marah mendengar kedua orang adik misalnya itu kini bukan hanya bergabung, bahkan bertunangan dengan orang-orang yang memusuhi Kam Ki. Akan tetapi wanita yang cerdik ini memperlihatkan wajah gembira. Ia dapat menduga bahwa pemuda bernama Ui Kong ini tentu seorang yang tangguh maka dapat menolong dua orang adik misalnya yang tertawan Kam Ki dan Pek Lian Kau, dan ia pun tahu bahwa tingkat kepandayan agin tidak berselisih jauh dengan tingkatnya sendiri setelah dua orang gadis kembar itu berguru kepada Hoasan Kuibo, bibi gurunya yang bertapa di Hoasan. Maka ia bersikap ramah agar mereka tidak curiga.